Hai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik apa kabar semuanya apakah baik saja hari ini kita akan belajar ekonomi untuk kelas 11 tentang pengertian manfaat dan pendapatan nasional apa yang adik-adik kata tentang pendapatan nasional nah ini contohnya ya ada seorang ibu penjual sayur nah ini ibu tersebut menjual sayur atau petani menjual sayuran kemudian lihat gambar berikutnya ada seorang nelayan nah nelayan itu biasanya menjual ikan di perairan atau di laut ya Nah kedua gambar ini menunjukkan bahwa mereka semua itu menjual itu untuk mendapatkan memperoleh pendapatan atau uang dari hasil penjualan yang sudah diusahakan Nah begitu juga di tadi dengan suatu negara ya negara baik di negara Indonesia ataupun negara yang lain juga memerlukan atau memperoleh pendapatan kenapa karena setiap negara itu dilihat keberhasilan perekonominya itu dilihat dari pendapatan nasionalnya hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan manfaat pendapatan nasional dalam suatu negara nah sebelum kita mengetahui pendapatan nasional itu apa sebenarnya nah arti dari kata pendapatan pendapatan nasional dan nasional secara umum atau secara sederhana pendapatan nasional ini bisa diarah bisa diartikan nah sebagai jumlah atau semua jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara atau suatu wilayah dalam periode tertentu nah biasanya dalam satu bulan dalam tribulan dalam semester ataupun dalam tahun kemudian pendapatan nasional ini bagaimana besarnya pendapatan nasional ini adik-adik ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelakuan ekonomi baik dari produsen maupun pengusaha nah kemudian dari segi apa kita bisa melihat pendapatan nasional nah pendapatan nasional ini dapat diartikan dari tiga pendekatan yang pertama pendekatan produksi dua pendekatan pendapatan dan yang ketiga pendapatan pengeluaran nah lalu apa sih eh fungsi ya keseluruhan dari kita ini merupakan eh pengaruh adik-adik ya yang mau pengaruh pendapatan nasional ini ada keseluruhan permintaan ada konsumsi dan tabungan dan sebagainya kalian tinggal tulis aja ya nah kemudian apa manfaat dari pendapatan nasional nah ini dia yang pertama manfaat dari mempelajari pendapatan nasional dalam suatu negara mengetahui struktur ekonomi apakah negara tersebut industri agres atau jasa kedua untuk membandingkan keadaan ekonomi dan yang ketiga membandingkan perekonomian negara kemudian sebagai sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian nah itu saja dikadik ya yang bisa Bapak sampaikan jangan lupa dicatat semua materi yang ada di video ini kemudian jangan lupa like dan subscribe channel ini ya supaya bisa lebih berkembang nantikan materi ekonomi selanjutnya di video berikutnya terima kasih selamat menikmati